Intro Assalamualaikum Wr Wb Bibdu Lovers dimanapun anda berada Kita kembali di acara Cafe Kode Kali ini kita akan mengangkat tema aktual Tentang Undang-Undang ITE Ternyata banyak pasal-pasal yang Kadang-kadang Lupa orang memahaminya Atau tidak tahu tentang pasal tersebut Sehingga apa yang dia lakukan Di dunia maya berakibat Terjerat pada Undang-Undang ini. Sudah banyak Fakta dan Kejadian yang harus Diterima Karena melakukan Perbuatan tidak menyenangkan Penyebaran materi tertentu Sehingga orang Tersebut bisa Dijerat oleh Undang-Undang ITE Kali ini kita akan Mengundang Bang Jainuddin Sarjana Hukum Yang akan membahas Pasal-pasal apa saja Yang krusial Dalam Undang-Undang ITE Nah mungkin Teman-teman bisa bertanya Bisa mengajukan Pendapat Kepada Bang Jainuddin Seperti apa Kita menghadapi Pasal-pasal tersebut Agar Tak terjebak Dalam Berdiskusi bersama kita Tentang tema yang kita Usung kali ini Tentang pasal-pasal Krusial Dalam Undang-Undang ITE Yaitu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kita tunggu Kadian Bang Jainuddin Yang sudah ada Di Seberang sana Bang Jainuddin Masih kita tunggu Teman-teman yang sudah bergabung Saya Ucapkan terima kasih Ada Bang Bidip Ada Delusi Ada Rino Ada Intan Ada Yustin Ada Martini Ada Yuliana Ada Gendu Ada Aku 412 Terima kasih sudah bergabung Ada Christine Cokro Dinata Ada Lestari Sinta Dan masih banyak lagi yang lainnya Yang akan Yang sudah bergabung Dan akan Memberikan pertanyaan Pernyataan Pernyataan juga boleh Kasus juga boleh Gak apa-apa Nanti kita akan Bahas bersama Bang Jainuddin Kita tunggu Bang Jainuddin Untuk bergabung Bersama kita Silahkan Yang ingin Mengajukan pertanyaan Siap-siap Silahkan Yuk Bang Kita sudah mulai Buka live-nya Silahkan bergabung Oke Yang ingin Mengajukan pertanyaan Jangan lupa Silahkan Ada Pak Ocet Ada Join 6273 Selamat Bergabung Ada John Limin Selamat Bergabung Kita masih Menunggu Bang Jainuddin Untuk Join Bersama kita Di tema kita Kali ini Pasal-pasal Krusial Dalam Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik Kalau kita Ingat Beberapa Waktu yang Lalu Trio Ikan Asin Sudah Diproses Sudah Ditangani oleh Kepolisian Oke Kita Undang Bang Jainuddin Untuk Bergabung Bersama Kita Sebelumnya Sebelumnya Sahini Juga Melaporkan Salah Seorang Pedang Kenamaan Ke kantor Polisi Bang Jainuddin Apa Kabar Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kabar Baik Selamat Malam Bang Yedi Dan Juga Rekan-rekan Yang Sudah Gabung Di Bidu Channel Lagi Sibuk Kapan Bang Dan Seperti Biasa Bang Rutinitas Masih Menangani Kasus Di Timur Selatan Juga Sama Di Tanggerang Kasusnya Berkaitan Pemalsuan Dokumen Terus Penggelapan Juga Sengketa Atas Tanah Seperti itu Bang Yedi Oke Baiklah Bang Semoga Lancar ya Walaupun Masih dalam Masa Pandemi Corona Di Indonesia Dan Juga Di Beberapa Negara Alimnya Tetap Kita Melaksanakan 3M Protokol Kesehatan Social Distance Kemudian Menggunakan Masker Dan Cuci Tangan Bang Ya Oke Betul Kad Terima kasih.